Halo guys, ada satu pertanyaan penting yang sering kita dengar dalam serata sosial kehidupan kita. Yaitu, mengapa orang yang kaya cenderung akan menghasilkan generasi yang melanjutkan kekayaannya? Begitupun orang miskin, cenderung akan menghasilkan generasi yang melanjutkan kemiskinannya juga. Ternyata, cara orang tua menitik anaknya tentang keuangan juga bisa menentukan nasib generasi di masa depan. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita bahas. Buku Rich Dad Poor Dad yang sedang aku bahas ini memberikan gambaran yang kontras tentang bagaimana seorang ayah mendidik anak mereka. Dalam hal ini, Robert Kiyosaki memiliki dua ayah, yaitu ayah yang kaya dan ayah yang miskin, yang tentu mempunyai dua pandangan yang berbeda. Nah, masing-masing tentunya punya persepsi yang berbeda pula, dan beberapa di antaranya sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, di video kali ini kita akan membahas cerita dibalik itu. Cerita tentang ayah kaya dan ayah miskin, dan cerita bagaimana pelajaran tentang keuangan ini dimulai. Pisah ini bermula ketika teman Robert, yaitu Jimmy, dijemput oleh ibunya ke sekolah dengan menggunakan mobil terbaru saat itu. Jimmy ini kemudian mengajak tiga temannya untuk ikut berlibur di pantai dan menginap di vila. Tapi, sayangnya Jimmy ini tidak mengajak Robert dan Mike, salah satu teman Robert yang lainnya. Mereka berkata, kalau Robert dan Mike ini tidak diajak karena mereka adalah orang yang miskin. Selepas itu, mengadulah Robert ini pada ayahnya dengan bertanya, Ayah, bisakah ayah mengajarkanku cara untuk menjadi orang yang kaya? Ayahnya kemudian menjawab, begini, Kalau ingin kaya, kau harus belajar mencetak uang. Saat itu, tentu saja si Robert kebingungan dan bertanya-tanya, bagaimana caranya untuk bisa mencetak uang? Namun, ayahnya tidak bisa menjawab dan berkata bahwa itu saja yang bisa dia katakan. Terkait caranya, coba gunakan otakmu, kata ayahnya kepada Robert. Keesokan harinya, Robert memberitahu sahabatnya, yaitu Mike, tentang apa yang sudah dikatakan oleh ayahnya. Hanya Robert dan Mike saja yang merupakan anak miskin di sekolah tersebut. Robert pun berkata kepada Mike, Ayahku biasa bilang, kalau kita ingin sesuatu, kita harus bekerja untuk mendapatkannya. Tentu saja, keinginan dua anak itu sangat banyak. Ingin punya sarung tangan bisbol baru, ingin punya sepeda baru, mainan baru, komik baru, semua serba baru. Tapi, masalahnya adalah tak banyak pekerjaan yang tersedia bagi anak usia 9 tahun. Dan, hey, masa iya sih anak 9 tahun malah bekerja? Kan tidak mungkin. Mendengar itu, Mike pun bertanya, Jadi, apa yang harus kita lakukan untuk menghasilkan uang? Si Robert menjawab, Ya, aku tak tahu. Tapi, maukah kau menjadi mitraku? Mike pun setuju, atas dasar sepernasiban mereka. Dan sejak saat itu, Robert dan Mike menjadi mitra bisnis yang belajar bersama tentang keuangan. Mereka kemudian sama-sama berpikir tentang apa yang ayah Robert katakan. Bagaimana cara kita untuk bisa mencetak uang? Coba guys, menurut kalian, apa yang kira-kira bisa ditangkap oleh pemikiran anak 9 tahun tentang pernyataan mencetak uang? Ya, tentu saja di luar dugaan. Robert dan Mike ini selama berminggu-minggu mengumpulkan bungkus pasta gigi yang terbuat dari timah. Mereka mengumpulkannya dari tetangga-tetangga mereka. Terus saja begitu, setiap hari. Sampai bungkus pasta gigi tersebut terkumpul banyak. Lalu ketika jumlahnya sudah cukup, mereka kemudian membuat cetakan dari kotak susu yang berisi gips kapur. Kemudian mereka melelehkan bungkus pasta gigi yang sudah mereka kumpulkan sehingga menjadi timah cair. Setelah itu, mereka kemudian menuangkan timah cair itu pada cetakannya. Dan, hei, jadilah uang koin. Sialan sekali memang dua anak ini. Sudah kutunggu-tunggu, ternyata yang dibuat mereka adalah uang koin dari timah. Literally uang koin, palsu. Ternyata mereka menyerap mentah-mentah pernyataan tentang mencetak uang. Ya, namanya juga anak 9 tahun. Ayah Robert yang melihatnya hanya tertawa dan berkata, Hei, kalian, ini ilegal. Tapi kalian telah memperlihatkan kreativitas yang besar. Teruslah berusaha, ayah sangat bangga pada kalian. Mungkin terdengar optimis, tapi sebenarnya tetap tidak menjawab bagaimana cara untuk menjadi kaya. Robert dan Mike pun hanya bisa bergumam. Sepertinya perkataan Jimmy memang benar. Kita memanglah orang miskin. Ayah Robert yang mendengar ucapan anaknya itu kemudian berkata dan memberi nasihat. Kalian miskin hanya kalau kalian menyerah. Yang paling penting adalah bahwa kalian telah melakukan sesuatu. Kebanyakan orang hanya berkata dan bermimpi ingin kaya. Kalian sudah melakukan sesuatu dan ayah sangat bangga pada kalian. Teruslah berusaha dan jangan menyerah. Mungkin bagi kita, nasihat ayah Robert ini memang terdengar menyenangkan dan penuh motivasi. Namun, sekali lagi, tetap tidak menjawab bagaimana cara untuk menjadi orang yang kaya. Robert pun bertanya pada ayahnya, Jadi, mengapa ayah tidak menjadi orang yang kaya? Ayah Robert menjawab bahwa alasan dia tidak menjadi kaya adalah karena dia memilih untuk menjadi guru sekolah. Guru sekolah tidak berpikir untuk menjadi kaya. Mereka hanya senang mengajar. Kesimpulannya, ayah Robert benar-benar tidak tahu cara menghasilkan uang. Pengakuan ayah Robert yang jujur bahwa dia sebenarnya benar-benar tidak tahu cara untuk menghasilkan uang membuat Robert dan Mike lecu dan kecewa. Mereka juga sudah berada di titik yang buntu dan bingung harus melakukan apa. Tapi kemudian ayah Robert berkata, Kalau kalian ingin menjadi orang yang kaya, jangan bertanya pada saya. Cobalah untuk bertanya pada ayah Mike. Ayah Robert berkata bahwa dia memiliki bangkir yang sama dengan ayah Mike. Bangkir tersebut selalu kagum dengan ayah Mike. Ia seringkali berkata pada ayah Robert bahwa ayah Mike ini sangat hebat dalam menghasilkan uang. Mike yang mendengar itu pun menjadi bingung dan tidak percaya. Masa iya sih, ayahku hebat menghasilkan uang? Kalau iya, kenapa kami tidak memiliki mobil dan rumah yang bagus seperti anak-anak lainnya? Begitu kata Mike. Mendengar itu, ayah Robert kembali menegaskan, Mobil dan rumah bagus tak selalu berarti bahwa kau kaya atau tahu cara menghasilkan uang. Ayah Jimmy misalnya, dia bekerja di perkebunan gula. Dia tidak terlalu berbeda dengan ayah Robert. Ayah Jimmy bekerja untuk perusahaan dan ayah Robert bekerja untuk pemerintah. Perusahaan membelikan mobil yang bagus untuk ayah Jimmy dan itu faktanya. Wajar saja. Namun ketika perusahaan gula mengalami masalah keuangan, Maka sebentar lagi ayah Jimmy akan kehilangan itu semua dan tidak memiliki apapun yang tersisa. Sedangkan ayah Mike ini sangat berbeda. Dia sepertinya sedang membangun kerajaan bisnis. Dan ayah Robert menduga bahwa nanti di tahun mendatang, Ayah Mike ini akan menjadi orang yang sangat kaya. Mendengar itu, Robert dan Mike pun menjadi semangat lagi. Esok hari, mereka akan mulai bertanya dan belajar kepada Ayah Mike, yang merupakan sosok ayah kaya dalam buku ini. Ayah Mike memiliki beberapa gudang, sebuah perusahaan konstruksi, sebuah toko warah laba, dan tiga restoran. Bahkan meski dia hanya seorang lulusan SMP. Pertanyaannya adalah, seberapa spesial memangnya ayah Mike ini? Jika ia benar-benar orang yang kaya, mengapa anaknya, yaitu Mike, malah tidak merasa menjadi anak yang kaya? Tentu, semuanya pasti berasal dari mindset dan persepsi yang berbeda. Lalu, bagaimana pendapat dan nasihat ayah Mike ini tentang keuangan? Selamat menikmati.